Tongkang batu bara yang kerap melintas melalui jalur sungai hingga dua kali menabrak tiang safety penyangga utama Jembatan Morutembesi, hingga saat ini tiang tersebut tidak kunjung ada kejelasan untuk diperbaiki. Terkait hal ini, Ilhamudin selaku Wakil Ketua DPRD Batanghari angkat bicara dan meminta ketegasan Gubernur Jambi untuk segera menindaklanjuti. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Borgol. Tetap saksikan berbagai program menarik bersama Jek TV. Saya Halim Adrian, pamit undur diri. Jek TV, inspirasi kita. Keresahan warga muara tembesi dengan kondisi jembatan penghubung jalan lintas nasional yang ditabrak dua kali oleh tongkang pengangkut batu bara. Sejauh ini belum adanya tindakan tegas penyirikan dari aparat pendegak hukum maupun pemerintah Provinsi Jambi. Ilhamudin, Wakil Ketua DPRD Batanghari menyayangkan aset nasional yang seharusnya dijaga bersama untuk kemaslahatan warga Batanghari. Dan semua warga yang melintas jembatan tersebut turut merasakan geger bila dilintasi kendaraan bermuatan tinggi, hingga mengkhawatirkan akan terjadi hal yang tak diinginkan. Ilhamudin mendesak pejabat yang memilih kebijakan untuk segera meminta pertanggung jawaban pelaku usaha tambang batu bara, yang tongkangnya menabrak tiang safety utama jembatan, sebelum adanya tindakan masif yang bergerak secara spontan dari warga muara tembesi. Jembatan ini kan aset negara, aset nasional yang ada di situ untuk mobilisasi barang dan jasa. Aset ini harus kita jaga bersama. Ketika Anda pengusaha yang melintasi pembuang yang menempatkan alur sungai, kemudian terjadi insiden menabrak safety tiang jembatan ini, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan hal ini menurut kami tidak bisa kita biarkan. Menurut saya, mumpung ini masih di awal, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Terutama BAPA yang terkait. Kami sangat mengimbau sekali BAPA terkait untuk melakukan perhatian khusus terhadap insiden yang terjadi di jembatan tersebut. Siapa yang melakukan ini, ini harus kita tindak lanjutin. Harus ditindak tegas. Misalnya dikenakan sanksi, yaudah kamu berbaiki misalnya. Dan kita tidak bisa juga menghalangi ponton-ponton yang lain untuk tidak lawan. Karena menyangkut dengan hajat orang lain juga. Sementara Ilham Udi tidak setuju bila adanya penyetopan ponton batu barang melintas dari jalur sungai. Karena ini merupakan solusi untuk menghindari kemacetan jalur lintas nasional. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!